Nah untuk struktur portal dulu, nanti setelah portal baru orang kebatang. Untuk struktur portal bedanya dengan struktur balok adalah bahwa elemennya tidak harus horizontal selalu. Jadi portal itu bisa begini misalnya, atau ada yang miring. Jadi ada elemen-elemen yang tidak lagi horizontal. Apa masalahnya dengan elemen-elemen yang tidak horizontal ini? Sebelumnya kita punya elemen yang seperti ini, elemen dasarnya. Di mana derajat kebebasannya adalah D1-nya di ujung sini, D2 dan D3, dan D4-nya di ujung kanan. Beserta D5 dan D6. Elemen ini kita sudah punya matriks kekakuan yang standar, yang 6x6. Yang tadi saya jadikan fungsi di matlab. Jadi kita tinggal jalankan fungsinya, kita langsung punya matriks kekakuan dari elemen ini. Dan kalau kita cocokkan dengan strukturnya, misalnya struktur balok yang tadi. Yang nomor 1 misalnya ada D1, D2, eh vertikal ya. D3, D4. Tergantung dari elemen yang mana ini, kalau ini AB. Kita bisa cocokkan, satunya itu nomor 5, duanya itu nomor 6 misalnya ya. Atau kalau ini BC, satunya itu nomor 2 di sini, 2 itu nomor 3 di sana, 3 itu nomor 5 di sini, 4 itu nomor 6 di sini. Kita bisa cocokkan antara elemen dengan struktur, untuk struktur balok. Tapi kalau kita berurusan dengan portal, yang ini misalnya ya, derajat kebebasannya, kalau yang ini itu ada 1, 2, 3. Ini sendi, jadi bisa ada derajat kebebasan keempat di sini. Nah kalau kita tinjau elemen yang miring ini, kalau ini A, B, C. A, B sih nggak masalah karena horizontal itu mirip dengan elemen balok. BC, kalau strukturnya seperti ini, elemennya, derajat kebebasannya harus kemana nih kita buat? Kalau kita cocokkan dengan ini, satunya ke kanan, ini D1, D2, D3, D4, D5, D6, maka kita tidak bisa lagi menggunakan matriks 6x6 yang sebelumnya. K elemen, K I yang tadi. Karena arah derajat kebebasan ini berbeda dengan yang itu. Nggak bisa langsung. Nah kalau mau sama, kalau mau ini, matriks kakuan ini tetap bisa digunakan, posisi derajat kebebasannya jangan begini. Bisa dibuat seperti ini misalnya. D1-nya ke sini, D2-nya ke sana, D3-nya di sini. Ini D4, eh D4-nya yang horizontal. D4-nya yang ke sini, ini D5, dan ini D6. Kalau begini, ini dengan ini itu sama aja ya, hanya diputar aja ya papan tulisnya. Kalau Anda nulis ini di kertas, gambarnya aja saya putar begitu, jadi seperti ini dia. Nah kalau derajat kebebasannya ditaruh seperti ini, matriks kakuannya masih sama. Masih matriks kakuan yang 6x6 yang tadi kita sudah buat fungsinya itu. Nah kita lebih memilih yang ini. Karena itu tadi, agar menghafal matriks kakuan-nya atau menyimpan matriks kakuan elemennya cuma yang satu itu tadi saja. Hanya fungsi E, A, I, dan L saja. Jadi yang kita pakai untuk elemen itu yang ini, bukan yang ini. Nah masalahnya kalau kita pakai yang ini, arah derajat kebebasannya tidak sama dengan arah derajat kebebasan struktur. Ini satunya miring ke sana, kalau mau dicocokkan nggak ada yang cocok. Atau kalau mau dicocok-cocokkan sebagian ke D1, sebagian ke D2. Panjang ceritanya ya. Jadi matriks A-nya kalau Anda pakai matriks A tadi, nggak bisa langsung kita tulis. Nggak bisa juga kita mengisikan hanya angka 1 saja. Jadi problemnya dengan struktur portal adalah demikian. Oleh karena itu, jadinya untuk struktur portal dan juga nanti rangka batang, kita bekerja dengan dua sistem koordinat. Kalau tadi kita nggak bicara soal sistem koordinat, karena di elemen dan di struktur untuk balok sama saja. Jadi nggak usah diomongin, juga sudah langsung saja bisa dilihat. Nah, sekarang untuk struktur portal, kita punya sistem koordinat. Sistem koordinat elemen. Elemen itu dengan kata lain lokal. Dan yang ini sistem koordinat struktur. Atau global. Jadi kalau yang satu koordinatnya elemen, yang satu struktur, atau kalau ini nama lainnya koordinat lokal, ini global. Jadi ini hanya koordinat ya. Jadi perpindahan ujung itu kalau nanti terjadi, bisa diukur dalam arah D1, D2 yang begini, bisa juga diukur dalam arah D1, D2 yang begini. Nah, ini sistem koordinatnya sama dengan struktur ya. Jadi ini juga sistem koordinat global. Sistem koordinat global. Hanya kalau kita pakai yang ini, matriks K ini nggak bisa kita pakai. Jadi nanti kerja kita adalah mulai dari sini, dengan matriks K1 yang sudah kita ketahui, kita harus pindahkan dulu lewat sini. Jadi ini kita ubah menjadi begini. Dengan mengubah D, maka K akan ikut berubah. Baru setelah itu kita cocokkan nomor derajat kebebasannya. Jadi kalau pakai matriks A untuk elemen ini, setelah begini A-nya bisa kita susun. A-nya bisa disusun sekarang, karena arahnya sudah pas ini, tinggal mencocokkan saja. Nomor 1 dengan nomor 1 sama, nomor 2 dengan nomor 2 sama, nomor 3 dengan nomor 3. Di bawah nomor 4 dan 5 nggak terpakai, hanya nomor 6 terpakai di nomor 4. Jadi matriks A masuknya setelah sistem koordinat elemen diubah menjadi sistem koordinat global pada elemen. Jadi ada yang perlu kita selipkan dari prosedur yang sudah kita jalankan untuk balok tadi. Kalau balok dia sudah otomatis, kalau ini nggak. Sistem koordinat elemen harus diubah dulu menjadi sistem koordinat struktur. Setelah diubah baru bisa dibandingkan. Kalau sudah bisa dibandingkan, ikuti lagi jalan yang seperti tadi, sampai didapatkan perpindahan. Setelah mendapatkan perpindahan, dari sini kita nggak bisa langsung ke elemen juga. Karena D besar dengan D kecil elemen nggak sama. Jadi dari sini ke sini dulu, ke yang koordinat global, baru kemudian dari sini ke sana dipindahkan lagi. Untuk proses yang di bawah ini, antara yang kita masih dalam level elemen, tapi koordinatnya berubah seperti ini, ini prosesnya disebut dengan transformasi. Jadi yang diselipkan, prosedur yang diselipkan untuk portal itu ada tambahannya transformasi ini. Jadi di langkah kesekian nanti, sebelum membandingkan derajat kebebasan elemen dengan derajat kebebasan struktur, atau menggunakan matriks lokasi A, kita harus lakukan transformasi dulu, baru pakai A ini. Sebaliknya dari sini ke sana, pakai A juga tadinya. Sini ke sana, tapi sekarang nggak bisa. A-nya cuma bisa berlaku dari sini ke sini, lalu sini ke sana transformasinya dikembalikan lagi. dikembalikan, baru persamaan kesimbangan elemen kita jalankan untuk mendapatkan gaya-gaya ujung. Kita bahas yang transformasi ini dulu. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati